Intro Detik-detik saat Tang Monida dipaksa jadi mucikari oleh sang manajer rekaman CCTV berdurasi 8 detik menjadi akhir nasib para tersangka Publik Thailand dibuat geger dengan tersebar luasnya video berdurasi singkat 8 detik Tang Monida dalam video tersebut diduga bahwa sang aktris dipaksa ke hotel untuk memuaskan sosok VVIP dan kini bukti tersebut pun viral di media sosial Thailand walaupun sudah memakan waktu berbulan-bulan dalam proses penyelidikannya kasus toasnya mendiang Tang Monida namun hingga kini belum usai dan belum menemukan hasil akhir yang memuaskan dalam proses penyelidikan tersebut hingga kini prosesnya masih terus berjalan di kepolisian non-taburi Thailand bahkan, kisah pilu yang dialami Tang Monida sangat menyedihkan sehingga banyak orang ingin kasus toasnya sang aktris berparas cantik asal Thailand itu agar segera terungkap dan kini kembali menghebohkan media masa Thailand viral video 8 detik Tang Monida diduga dipaksa masuk ke salah satu hotel di Thailand guna memuaskan nafsu pelangganya lantas dengan adanya video tersebut banyak mengundang perhatian publik Thailand dan kini ramai diperbincangkan di seluruh media Thailand pasalnya video tersebut diduga Tang Monida seperti dipaksa dalam isi beberapa foto dan video Tang Monida dan Gatik tersebut dalam sebuah video menggambarkan kedatangan Tang Monida dan Gatik tepat pada tanggal 24 Februari tahun 2022 di sebuah dermaga di sungai Chow Praia menurut beberapa analisa, ketika dibandingkan dengan kepulangan Gatik pada tanggal 25 Februari tahun 2022 pukul 1 malam, ada banyak sekali kejanggalan dari pengakuan salah seorang Hoskun Aun Punawat ia diperlihatkan salah satu video dari Bang Jack yang memperlihatkan Tang Monida dibawa ke sebuah hotel dikutip dari artikel terasgorontalo.com rekaman video 8 detik tersebut tidak dipublikasikan sang Hos karena aturan hukum menurut sang Hos, ia memang melihat Tang Monida sedang berada di sebuah hotel sekitar jam 9 malam namun, Hos tersebut mengatakan jika ia tidak percaya 100% kepada Bang Jack menurutnya dalam video tidak ada tanggal menurut dari si Hos dan Bang Jack video tersebut adalah salah satu dari ribuan data yang dihapus di ponsel Tang Monida menurut, Bang Jack ada sekitar 3000 foto yang dihapus dan sekarang sedang dalam proses pemulihan dalam ponsel Tang Monida dikatakan Bang Jack ada beberapa video dan foto yang diduga dihapus seseorang pada pukul 1 malam dan dalam video 8 detik tersebut katanya Tang Monida berada di salah satu hotel bersama dengan seseorang setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian? tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya